Al-Ambwa, Pelopor Pagian Sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrah Berkata Al-Imamah Syaukain Rahimahullah Yushra'u qubuluha wa mukafa'atu fa'iliha Disyariatkan untuk menerima hadiah Dan membalas Pemberian hadiah dengan yang setimpal Dengan pemberinya Ya, dibalas pemberian itu kepada orang yang memberi hadiah Disini Al-Imamah Syaukain Rahimahullah Pertama menyinggung tentang Dibahas tentang disyariatkannya Menerima hadiah Diantara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah Radhiallahu anhu riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda Lau du'iyat ila kira'in au zira' la'ajabtu Walau uhdiya ila yadzira' au kira' laqabiltu Kata Nabi SAW Seandainya saya diajak Diundang Untuk menghadiri Makanan Kira' Kira' itu Makanan Yang terbuat dari daging Tapi Bukan daging paha Tapi hanya kira' Kira' itu ukuran Sedikit ya Kurang dari ukuran Sampai kebetis Jadi Kaki bagian bawah Gak sampai kebetis Itu kira' Kalau paha' kan jelas Itu yang paling istimewa Artinya Kalau saya diundang Untuk menghadiri Jamuan makan Walaupun itu Menunya sederhana Atau sedikit Saya akan penuhi Undangan itu Saya akan menghadirinya Jadi jangan dilihat Jamuannya Tapi lihat Niatan orang itu Untuk menjamu kita Dan kalau saya diberi hadiah Ada yang ngasih nih Makanan Yang dianggap remeh tadi Mungkin kalau sekarang Cekir ayam Atau dikasih sesuatu Yang dianggap remeh Saya akan menerima hadiah itu Makanya kata Nabi SAW La tahkirane minal ma'rufi syai'a Jangan kalian menganggap remeh Kebaikan Sedikitpun Jadi sisi pendadilannya apa Kalau ada orang yang memberi hadiah Kepada aku Sesuatu yang dianggap remeh dan hina Sepele Tetap aku akan terima hadiah itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih